Gue pengen bahas menaik tim Shotgun yang lagi meta di Seperti China, Tunicame Jadi kalau misalkan pengen baca di website origin ini silahkan ya, itu linknya di deskripsi tapi pakai bahasa China Nah disini gue akan bahas aja ya, karena gue sendiri pun gak ada timnya Tapi kalau dilihat-lihat lumayan, bukan lumayan lagi ya, bagus banget untuk boss killer Tapi yang harus kalian tau adalah tim seperti ini agak susah kalau misalkan kalian gak punya sniper yang benar Misalkan untuk jarak dekat kan, dan kalian butuh asal rifle atau sniper mungkin ya, untuk jarak jauh Jadi untuk tim ini, dia mengendalakan critical rate dan juga damage Dia ambil yang bar 1, itu si volume, mana kalian bisa lihat volume itu meningkatkan attack Tapi itu diri sendiri, tapi yang paling penting sih di skill 2 ini ya, dia bisa kurangin cooldown skill Jadi kalian bisa lebih sering burst ya, meningkatkan critical damage dan juga ini ya Dan critical change untuk 1 party, dan cooldownnya itu hanya 20 titik, jadi kalian bisa lebih sering Lalu ada dola ya, dola ini support yang lagi meta ya, pokoknya nanti bagus banget untuk bisa kalian punya, silahkan pakai gitu ya Di sini, dia bakal meningkatkan attack ya, untuk 1 party, skill 2 nya sama, kurangin cooldown juga ya, untuk bar skill Plus meningkatkan attack dan juga critical rate, plus critical damage juga, jadi bener-bener gila juga Itu buffnya ini ya, jadi kalau bisa kalian cobuahkan sama volume, kalian akan punya cooldown skill yang bener-bener cepat banget Ada critical rate up juga ya Nah ini DPS pertama kalian, itu Drake ya, sayang ini Drake ini udah di nerf, dia nggak se-OP yang pasti bete Maka kenapa kemarin tuh gue sangat rekomendasikan, tapi meskipun udah di nerf, masih bisa Kecuali kalian nggak punya timnya, tapi kalau misalnya dengan tim yang bener, kalian bisa membuat Drake ini masih OP gitu ya Beda sama Scarlet yang meskipun dia masuk di tim yang asalnya tetap GG gitu, tapi ya itu gitu ya Skill 1 itu bakal meningkatkan attack dan juga hit rate Terus skill 2 itu bakal deal damage ya, jadi memang dia full DPS disini Jadi rata-rata untuk karakter yang beras 3 itu biasanya 40 detik Nah ini dia bakal meningkatkan amunisi untuk diri sendiri dan damage-nya tuh gila banget, ya 1254 Ini bener-bener sakit banget untuk lawan boss terutama Lalu kedua dia ambil Maiden disini, Maiden tuh fungsinya sebagai provoke ya, tengkar dia ini Ada yang nama attract ya, jadi semacam provoke ya gitu ya Dia bakal membuat musuh menyerang dia selama 10 detik disitu Dan critical damage itu naik ya, gede banget, 152% Terus skill 1nya dia bakal meningkatkan attack juga untuk diri sendiri Ketika dia diserang 20 kali Penting banget kalau misalnya kalian harus punya healer sih ya Kalau kalian perhatikan disini, dia nggak ada healer gitu ya Yulha juga tuh bukan healer ya, tapi dia sharing damage gitu ya Jadi selain dia meningkatkan character sendiri ya Dia bisa membuat partikel yang kalau masuk damage ya Damage-nya tuh akan dibagi gitu ya Jadi nggak mungkin satu karakter tuh bakal mati langsung ya Misalnya aja seribu gitu ya Seribu? Yang akan masuk ke salah satu karakter kalian itu akan dibagi Dibagi 5, 200 doang Ya, ya masuk otomatis ya Karakter kalian nggak bisa langsung mati Karena damage-nya dibagi Kalau misalnya kalian nggak mau pakai Yulha Terus kalian pengen pakai healer ya Kalian bisa ganti ya Misalnya sniper ya Sniper bintang 3 Kalian bisa pakai helm disini Kalau kalian mau gitu ya Karena helm ini bisa heal Bars ini bisa heal disini Sama dia bakal meningkatkan attack juga disini Iya, kayaknya agak susah ya Kalau misalnya kalian nggak mau pakai healer ya Di sini Atau kalian bisa ganti misalnya aja Kita coba lihat ya Yang paper ya Paper itu bar 1 Jadi kalau misalnya mungkin kalian nggak mau pakai volume Bisa pakai paper Sebagai healer kalian Atau Mary Dua boleh ya Antara Mary sama paper lah Nah, dua ini yang bisa heal ya Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai volume Kalian bisa pakai Mary atau paper Nah, ini untuk Bagi kalian yang mungkin Nggak punya karakter SSR Wajib kalian punya drag Nah, jadi kita disini akan bermain suit gun Suit gun SSR itu ada dua ya Neon sama ether Jadi kita akan pakai disini Kayak dua sini Nanti bar satunya itu ada dua disini Yang karakter kedua ya Ada disini Sarang gue adalah Pakai delta Atau bisa kalian pakai anis juga Kalau misalnya kalian mau gitu ya Tapi sarang gue pakai delta Kalian kalian butuh sniper disitu Untuk yang ketiganya ya Yang ketiga Pakai rapi aja Jadi ini untuk tim SR ya Ingat ya Ini untuk tim SR Jadi kalian bisa pakai ini Dia untuk full suit gun build Ingat disini adalah Nggak ada healer juga Ada itu shield disini Jadi kalau misalnya kalian Pengen pakai tim yang seperti ini Dia akan bermain yang namanya Critical damage Jadi critical rate kalian tinggi banget Damage yang juga tinggi banget Jadi kalau misalnya kalian Nggak mau pakai Yulha Kalian bisa pakai yang lain Kayak Haran atau helm gitu ya Alis gitu ya Dia pakai Yulha disini karena Dia punya yang namanya ini Sharing Damage gitu ya Otomatis lu lawan boss Itu bossnya gampang mati Pertama tuh boss yang dekat banget ya Kalian bisa pakai suit gun Nah itu bener-bener full damage Jadi gampang hancur gitu ya Gimana menurut kalian Ini salah tubuh yang lagi meta disana Bull suit gun Bull suit gun tuh memang meta banget Tapi dulu tuh pas drag belum di nerf Tapi setelah drag yang di nerf Otomatis kalian harus punya tim yang bener Seperti ini kurang lebih Ini dia masih punya tim yang lainnya Ntar gue bakal bahas juga Tapi Gue pengen bahas dulu ya Sudah karena udah terlalu banyak Yang bahas karet Jadi Ngapain juga Jadi kalau misalkan punya pertanyaan Bisa komen di bawah Ntar gue coba Dihalaskan lagi Lebih lenti Gue Rwisi dan See you next time Sampai jumpa Terima kasih.